Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Polewali Mandar Membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Rapat dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Camat, dan Tim TAPD Kabupaten Polewali Mandar Yang dilaksanakan di Ruang Aspirasi DPRD Rabu 24 Juli 2024 Hamzah Syamsuddin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar Mengungkapkan bahwa pembahasan anggaran bersama Tim TPA DPMK Polewali Mandar Telah dimulai sejak 5 Juli Sampai saat ini pembahasan masih berlangsung Jadi mulai kita pembahasai tanggal 5 Juli Tanggal 5 Juli ini pembahasan realisasi APBD 2003 Nah karena berkembang efisif Satu secara cepat minggu ya Makanya kita mutelah itu Alhamdulillah Pada kesimpulan akan terbaca nanti pada kesimpulan pembahasan Dan kita berharap pembahasan hari ini Minggu inilah akan segera selesai Sementara itu Agus Pranoto Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Menambahkan terkait acuan pembahasan anggaran RAN PERDA Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023 Di akhir masa jabatan Bupati DPRD saat ini mengelar rapat Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Yang mana acuannya adalah ini sudah dibahas di Sudah ada rekomendasi dari BPK Ternyata dari BPK itu ada temuan Penggunaan anggaran sekitar 104 Tetapi dari 104 itu terbagi di beberapa OPD Ada di dinas pendidikan Ada di kesehatan Dan ada di berbagai dinas Tapi kalau itu yang wajib dibayarkan oleh pembahasan daerah itu Sekitar 69 miliar itu Tanggungan pembahasan daerah Karena yang 28 miliar itu ada di blub Hal senada dikatakan Rudy Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Seperti ini Beberapa hari kita sudah melaksanakan rapat Dan berkait dengan hasil rapat kita mengidentifikasi Program-program yang ada di BPD terkait Mulai dari rencana kemudian beresan Sisa anggaran Sisa anggaran ini kan ada beberapa penyebabnya Dan satu-satunya antaranya memang Kehidupannya tidak terlaksana Yang kemudian ada beberapa juruk itu Yang mengalami Memiliki utang terhadap Program-program yang ada Yang saya inginkan di BK Itu yang kami tulis itu Totalnya kurang lebih 104 miliar Yang ada Kami mau pastikan bahwa Kenapa terjadi ada utang seperti itu Dan bagaimana Dan bagaimana Dan apa masalahnya Sudah ya Dan ini sebentar kita alami Timu Warta Kominfo SP Polewali Mandar Polewali Mandar TV Media informatif pembangunan daerah Terima kasih telah menonton!